Setiap 17 Agustus, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali aktivitas yang dilakukan berbagai lapisan masyarakat untuk memperingatinya. Mulai dari upacara bendera, pasang bendera merah putih, menghias lingkungan rumah dengan dekorasi merah putih, dan berbagai jenis perlombaan seru. Tapi sebagai generasi muda bangsa, kita harus sadar kalau makna kemerdekaan lebih dalam dari sekedar perayaan dan perlombaan. Pertama, merdeka bukan berarti perjuangan bangsa Indonesia sudah berakhir. Justru generasi muda seperti kita punya tugas berat untuk terus mempertahankan dan menghargai kemerdekaan dengan terus mencetak prestasi sebagai bentuk menghargai jasa para pahlawan yang sudah rela mempertaruhkan nyawanya. Kedua, momen ini mengingatkan kita bahwa apa yang diperjuangkan sungguh-sungguh pasti akan membawa hasil. Kemerdekaan Indonesia dicapai melalui sejarah panjang penuh perjuangan. Kita harus terus memegang nilai juang ini supaya menjadi generasi yang tangguh dan pantang menyerah. Ketiga, hari kemerdekaan Indonesia juga momen untuk menjaga kebindekaan dengan tetap saling menghargai perbedaan. Indonesia itu bangsa yang memiliki kanekaragaman budaya, bahasa, suku bangsa, dan agama yang kaya sekali. Seluruh rakyat mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote adalah satu, yaitu Indonesia. Keempat, momen kemerdekaan juga mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bukan hanya karena jumlah penduduknya yang lebih dari 250 juta jiwa, bukan juga hanya karena jumlah pulaunya yang lebih dari 17 ribu, dan juga bukan hanya karena sumber daya alam yang melimpah. Indonesia adalah bangsa yang besar karena bukti sejarah. Kenyataan bahwa Indonesia sampai sekarang tetap kokoh bersatu, menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Bahkan saat ini, Indonesia jadi contoh banyak negara dalam hal mengelola kebindekaan dan membangun persatuan. Jadi, sebagai generasi muda, yuk kita sama-sama gotong royong mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia lewat berbagai prestasi dan selalu bangga dengan karya buatan bangsa sendiri, supaya Indonesia menjadi bangsa yang unggul dan maju. Terima kasih telah menonton!